Wacana penyatuan anjungan tunai mandiri atau ATM bank milik badan usaha negara terus dikaji. Penyatuan ATM bank milik pemerintah selain bisa mengurangi biaya operasional, juga bisa mempercepat sebaran ATM hingga ke daerah-daerah. Pemerintah sedang mewacanakan penyatuan mesin ATM milik bank BUMN dengan tujuan mengurangi biaya operasional. Meski hingga kini belum ada kalkulasi pasti berapa besar biaya operasional yang dapat dihemat, pelaksana tugas Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Asmawi Syam meyakini wacana tersebut setidaknya bisa mempercepat sebaran ATM hingga ke daerah-daerah. Sebenarnya itu kan bagian salah satu dalam rangka efisiensi ya. Efisiensi bagaimana kita mengefisienkan biaya teknologi kita hari ini. Karena semua bank kan hari ini punya ATM. Semua bank punya edisi, semua bank punya ini. Kita menyatukan. Nah ini dalam kajian kita bersama-sama, kita harapkan bahwa ini bisa kita jadikan sinergi. Terutama untuk bank BUMN dulu ya, kita harus melakukan sinergi BUMN. Kepala Ekonomi Bank Mandiri Destri Damayanti menilai wacana penyatuan ATM bank BUMN perlu didukung untuk memperluas jaringan ATM serta memperkuat sinergi antar bank-bank pemerintah. Dengan adanya penggabungan kan pasti akan ada efisiensi. Jadi artinya gak perlu BRI punya ATM sendiri di satu lokasi, bank diri punya, BNI punya. Itu kan juga akhirnya pemborosan. Dan kita sebenarnya udah punya ATM bersama gitu kan. Kita udah punya ATM bersama di mana ada berapa puluhan bank, dia bisa menggunakan satu ATM yang sama. Nah, jadi itu syah-syah aja. Apalagi kalau kita bicara BUMN ya, dari sisi BUMN, ini kan sebenarnya merupakan sinergi dari BUMN yang ada di kita. Untuk mendorong wacana ini, agar bisa terrealisasi, pemerintah harus bisa memberikan insentif bagi bank BUMN. Insentif ini dibutuhkan agar masyarakat tidak perlu dibebankan dengan biaya transaksi antar bank seperti yang selama ini terjadi. Dari Jakarta, Wahyu Jajul, TV One mengabarkan.